Oke guys, berjumpa kembali bersama saya, Bang Rosak Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial Untuk kalian semua bagaimana caranya login ZTEF 609 Jika kata sendirinya diganti oleh pemiliknya Oke, disini kalian masuk saja ke aplikasi Google Chrome Terus kalian ketikkan saja IP nya guys ya Yaitu 192.168.1.1 Seperti ini guys ya Terus kalian enter saja Nanti kita akan dimintai password dan juga username nya Bawaannya adalah admin dan juga user guys ya Nanti saya akan kasih caranya yang ketiga jika admin dan user itu gagal Kita coba untuk menggunakan cara yang pertama itu admin Untuk username nya dan juga password nya admin kecil-kecil guys ya Kalian klik login Jika kalian error seperti ini itu tandanya sudah tidak bisa Atau diganti oleh pemiliknya Kita coba untuk menggunakan cara yang kedua yaitu user Dan juga password nya user guys ya Kita coba klik login Nah disini berhasil guys ya Kalian bisa coba untuk menggunakan cara yang kedua ini user Dan juga password nya user guys ya Nanti jika tidak berhasil Disini saya sudah buatkan Tutorial nya cara yang ketiga jika tidak berhasil Menggunakan admin dan juga user guys ya Oke disini untuk melihat kata sandi dan juga nama dari wifi nya Nah disini adalah nama dari wifi nya guys ya Untuk security ini adalah kata sandi dari wifi nya guys ya Kalian bisa lihat di bagian sini Disini guys ya lingkar-lingkaran kecil ini Kalian klik kotak Nah disini adalah kata sandi nya adalah kapal api guys ya Disini saya coba untuk log out Jika cara yang kedua dan cara yang pertama itu gagal Kalian bisa menggunakan cara yang ketiga ini guys ya Untuk username nya kalian isi saja admin kecil-kecil Dan juga password nya kalian isi Telkom DSO123 T nya besar tanpa spasi guys ya Telkom DSO123 Terus kalian klik login Nah disini Cara yang ketiga ini juga berhasil guys ya Sangat ampuh sekali Kalian klik network untuk melihat seperti tadi Kalian klik WLAN Nah disini kalian tekan SSID setting Nah disini untuk melihat nama dari wifi nya Seperti tadi guys ya Nama dari wifi yang terhubung di hp saya Ini guys ya B1KKV Ini adalah wifi yang terhubung di hp saya guys ya Untuk security ini adalah kata sandi nya guys ya Di bagian sini Nah disini adalah kata sandi nya Kalian klik saja kotak di sampingnya Atau sandi nya adalah kapal api guys ya Disini kalian juga bisa ganti sesuai yang kalian inginkan Tapi disini saya tidak ganti guys ya Tapi saya contohkan Kalian klik submit jika sudah kalian ganti guys ya Terus kalian klik konfirmasi Disini saya contohkan saja guys ya Tapi tidak saya ganti guys ya Tapi saya kosongin tadi Oke sampai ada centang warna hijau Itu tandanya sudah diganti guys ya Oke sekian video terakhir Jangan lupa like dan subscribe video ini Saya Bang Rozak Bye bye Sampai jumpa di video ini